Intro Satu bulan lalu pasca penemuan jenazah tak dikenal di kawasan Cipatat, Bandung, Jawa Barat Hingga kini masih menyisakan banyak misteri Pengungkapan kematian dari jenazah yang pada akhirnya diketahui adalah Dul Kosim, laki-laki 38 tahun yang tinggal di Koja, Jakarta Utara tersebut Belum ada titik terang Dul Kosim yang sempat hilang selama 2 hari Setelah berpamitan dengan istrinya Ditemukan tewas di sebuah jurang tepat di sebelah sepeda motor yang digunakannya pada 24 Juli 2023 4 hari pasca Dul Kosim ditemukan tak bernyawa Ditres Krimumpolda Metro Jaya menetapkan 9 orang anggota ditres narkoba sebagai tersangka Dan belum ada satupun identitas serta peran tersangka yang diungkap ke publik Pihak kepolisian menyebut bahwa Dul Kosim diduga terlibat penyalahgunaan obat terlarang Yang menjadi motif sementara Kesembilan orang tersangka tersebut melakukan kekerasan kepada Dul Kosim hingga ia meregang nyawa Di awali adanya tindakan dari unit yang melaksanakan penyelidikan Berkait dengan jaringan narkoba Kemudian melakukan kekerasan eksesif Sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia Nah karena saat ini Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah memeriksa 8 orang Namun yang masuk pidana adalah 7 orang Satu dikembalikan lagi untuk diperiksa secara etik di Propam Satu orang masih DPO Dan saat ini sekarang kita beriksa secara intensif Sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan Tak hanya identitas dan wajah tersangka yang tak kunjung diungkap Kejanggalan lain pun muncul Lantaran belum adanya kepastian Barang bukti narkoba yang sempat dituduhkan kepada Dul Kosim Sembilan orang yang kini ditetapkan menjadi tersangka Ternyata sempat mendatangi rumah Dul Kosim Dan melakukan penggeledahan Tak lama setelah Dul Kosim pergi bekerja di hari terakhirnya Ia bertemu dengan sang istri Pihak keluarga hingga saat ini masih menanti keadilan bagi Dul Kosim Sang istri pun merasa pihak kepolisian tidak transparan Dalam mengusut kasus kematian suaminya Ia meminta pihak kepolisian untuk bertanggung jawab Atas kejadian yang menimpa Dul Kosim Termasuk dengan menampilkan wajah pelaku kepada publik Masyarakat sekolah tak henti menyoroti aparat kita dalam bersikap Kemudian juga bertindak pemirsa Seperti salah satunya satu bulan yang lalu Tepatnya di akhir bulan Juli Ini seorang warga atas nama Dul Kosim ditemukan tewas Di Cipatat, Jawa Barat Pemirsa atau tempatnya di mana saya berada saat ini Dan informasi yang diperoleh adalah Bahwa Dul Kosim tersebut ini meninggal Dikarenakan dianiaya hingga tewas Oleh ke-9 oknum dari pihak kepolisian Karena diduga terlibat penyelagunaan narkoba Saya akan mencari tahu seperti apa kasus ini Karena memang dari keluarga juga sudah mengeluhkan Karena cukup lama pihak kepolisian ini Untuk kemudian ini memberikan tindak lanjut Seperti apa kemudian ini tersangka Yang sudah terlibat dalam keaniayaan Dul Kosim Tapi saya tidak sendiri Pemirsa saya akan mengajak Anda Untuk melihat lokasi secara langsung Oleh anggota Babin saya Yang pada saat penemuan jenazah Dul Kosim Melihat secara langsung Bahwa jenazah Dul Kosim ini berada di jurang Yang sedikit bisa saya gambarkan Di sebelah kiri saya ini adalah Jalan raya dari Purwakarta Menuju ke Padalarang Dan juga Bandung, Jawa Barat Kita akan temukan faktanya Pak Babin, izin Tiara TV One Pak Hanhan ya Pak Hanhan, saya ingin tahu secara langsung ya Sebenarnya lokasi tempat mayat atau jenazah Beberapa waktu itu lalu itu ditemukan Katanya diinformasiin dari supir truck ya Pak Ya Itu posisi supir trucknya? Pak Babin tahu gimana? Awal mula laporannya seperti apa mungkin? Kalau posisi supir truck sih gak tahu Mungkin supir trucknya dari arah Purwakarta menuju Bandung Dari sana ya? Iya Dia berhenti disini Mau melaksakan Boleh ditunjukin sekalian ya Pak? Buang air kecil Sopir trucknya berdiri dimana? Kalau laporannya dia berhenti disini Langsung mau buang air kecil Oke berdirinya dimana kira-kira? Mungkin di sebelah sini Mbak Di sini ya? Iya Oke di titik ini sopir truck berhenti untuk buang air kecil Kemudian ini tidak sengaja melihat jenazah itu Melihat jenazah yang disana sama motor Kalau dari jarak ini jenazahnya sebenarnya titiknya dimana Pak? Itu sekitar ya 3 meteran dari sini atau 4 meter 3 meter disitu ya Itu ada pohon pisang? Iya Sampai di pohon pisang itu kira-kira? Di atasnya pohon pisang sedikit Oke nanti kita mungkin boleh ngecek ke situ langsung ya Pak ya Titiknya sebelah mana biar lebih jelas juga Tapi laporan yang kemudian langsung sampai ke BABINSA Pihak BABINSA awalnya siapa yang menginformasikan? Dari sopir truck itu langsung ketemu sama BABINMAZ BABINMAZ mah lagi ada di warung kopi Warung kopi gak jauh dari sini ya? Gak jauh dari sini Terus sopir truck itu ngomong sama BABINMAZ BABINMAZ ada mayat Boleh izin sando jalan Pak? Ada mayat di sebelah sana Sopir truck langsung berangkat BABINMAZ baru ke sini ngecek Oke Ngecek ada Sekitar jam berapa Pak Hanhan? Sekitar jam setengah 10 siang lah atau jam 9 Setengah 10 siang ya berarti jenazah itu ditemukan Sampai sekitar kurang lebih jam 9 Setengah 10 laporannya sampai ke anggota BABINSA Setelah itu Pak Hanhan? Setelah itu saya datang ke sini Melihat memang ada jenazah sama otor di situ Pak Hanhan lihat langsung ya? Iya langsung Kita lewat kiri ini ya Pak ya Itu setelah ditemukan Pak itu langsung warga? Sebenarnya warga belum pada tahu Yang tahu itu BABINMAZ saya sama perangkat desa dua orang ke sini tuh Posisinya gak diinformasikan juga ya Pak Itu artinya setelah itu ada olah TKP atau gimana? Ya memang ada setelah lama-lama Laporan-laporan dari BABINMAZ Laporan ke Porosek Porosek laporan ke Flores Baru jam di sekitar Saatar lah datang Ahli Polrensi ke sini Ahli Polrensi ke sini? Iya Polres Cimahi Cimahi Titiknya di sebelah mana Pak Hanhan ini? Di sini Mbak Ini cukup jauh juga ya Dari Atas Sekitar Di atas itu lah Asbes Oh pas Asbes ini ya? Asbes Jadi ini adalah titik lokasi jenazah dari Dulkosim ditemukan Sama kendaraannya juga Pak di situ? Ada di situ Yang dilihat Pak Hanhan waktu itu kendaraannya di sebelah mana? Di bawahnya si mayat Di bawahnya si mayatnya? Jadi mayat itu posisinya di atas? Jadi mayat motornya melintang begini Mayatnya begini di atasnya Boleh sekalian kita tunjukin dari atas ya Pak ya? Ya di sini lah Di asbes ini posisi motornya? Jadi motornya begini Si mayatnya di atasnya motor Pak Hanhan izin saya sekalian mau nunjukin foto ya Pak ya Ini yang beredar yang kami terima juga Fotonya kayak gini Ini artinya diambil gambarnya dari mana Pak? Dari atas sana ke bawah Diambil fotonya dari atas ya? Fotonya begini Oke Posisi jenazahnya artinya terlengkup gitu ya? Iya Persis seperti yang Pak Hanhan lihat ini pakai baju biru? Iya Persis seperti yang dipoto Bahkan ada berubah Oke Dengan motornya juga di sini ya Pak ya? Kondisinya kalau dari Pak Hanhan lihat ini memang Baru meninggalkan? Baru ada di sini gitu? Mayatnya tuh gimana ya? Kalau perkiraan bukan perkiraan sih Yang punya kebun ini Sebelum ada mayat di sini Sorenya tuh tidak ada Sorenya gak ada artinya minggu sore ya Pak ya? Mungkin malamnya lah Minggu malam tuh masih belum ada? Belum ada Malam minggu tuh belum ada Cuman mungkin malam Senin mungkin atau malam setapan Ditemuinya kan Senin pagi? Senin pagi Ditemuinya Senin pagi Pas malam Seninnya tuh Hari Senin Minggu pagi Minggu pagi sampai malam itu Yang punya kebun ini Kan masih Ditucuk tanam Di sini gak ada Ini masih belum ada jenazah Masih belum ada jenazah Oke Pak Babin Maaf kan Pak Babin lihat jenazahnya langsung ya Pak ya Kondisinya seperti apa sih? Ya kalau kondisinya Lebam Lebamnya di sebelah mana? Lebamnya dada Di dada Oke Setelah itu? Ya sekini lebamnya Oh sampai ke lengan ya Pak ya? Iya Lenggan sini Terus yang lainnya? Yang lainnya gak ada yang lainnya Ada luka mungkin? Luka Gak ada luka Gak ada luka ya? Itu kan posisi telungkup ya Pak ya? Mungkin di bagian belakang gak ada semacam luka Atau memar juga Gak ada Gak ada juga ini sama sekali Kondisi kendaraan Kendaraannya gimana Pak? Karena kan awalnya tuh diinformasikan kecelakaan lalu lintas ya? Sempat diduga kecelakaan lalu lintas Pertamanya ya kecelakaan lalu lintas Cuman pas dilihat-lihat ini Agak janggal Jadi Asalnya kita mau evakuasi Jadi tidak jadi evakuasi Karena kan takutnya Ada apa-apa lah gitu kan Makanya pas siang Babin Mas Telepon ahli korensi Dari Polres Di sini Bitar jam Asar lah Kalau datang dari korensi Oke Janggalnya yang dimilai Pak Babin Dari segimananya Pak Kalau kecelakaan lalu lintas Gak mungkin nih? Ya kalau kecelakaan lalu lintas mungkin Kita bawa motor kenceng Gak mungkin Gak mungkin sampai ujung sini ya Pak ya? Gak mungkin mepet gini Terus bablas Mungkin pas bablas ke bawah sini Dan ini jenazahnya Stalk berhenti di sini gitu ya Ditemunya Ini sebenarnya lokasinya Cukup sepi apa? Gimana sih Pak? Lokasi lalu lintas Ini gak terlalu sepi sebenarnya Tetapi kalau udah malam Ya sepi Penerangan Tidak ada penerangan sama sekali Kita kan pas lagi ada di tikungan Dan itu sama sekali gak ada? Tidak ada Gak ada penerangan Tidak ada penerangan Mau lampu apa pun tidak ada Terus laporan dari masyarakat Berkaitan dengan Mungkin orang-orang yang mencurigakan Di sekitar sini Mereka lagi semacam Survei tempat untuk Buang jenazah itu Ada gak? Yang mencurigakan aktivitasnya Gak ada Soalnya kan warga juga kan Gak terlalu melihat Kondisi Situasi Apalagi ini jalan-jalan Apalagi ini jalan-jalan umum Pada saat Jenazah itu ditemukan Itu kan memang diketahui tanpa identitas Atau gimana? Tanpa identitas Tanpa identitas ya Terus proses setelah itu Untuk kemudian mengetahui identitas Korban ini Gimana? Aliporensi 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 Gak tahu pakai alat apa Gak arti juga Prosesnya gimana? Ya habis dicap Cuman alatnya error Alatnya error? Soalnya disini kan susah Gak ada sinyal Gak ada sinyal Itu ngeceknya langsung disini ya? Berarti ya? Ya disini Turunin dulu kesini Mbak Terus disini Ini baru diidentifikasi Dan itu masih belum keluar siapa? Siapa-siapa itu namanya Gak tahu keluar Oke Jadi sebelum ke atas Di atas dicoba lagi diidentifikasi Gak keluar juga Emang keluar cuman Kebanyakan perempuan Jadi memang Di lokasi Gak berhasil teridentifikasi Bahwa itu adalah Dinaza dari Dulcosim Setelah itu prosesnya apa kak? Ya setelah itu dibawa ke Poresnya Ini Rumah sakitnya Pores Rumah sakit Bayangkara bukan? Iya Bukan Rumah sakit Oke Sudah setelah itu langsung Penanganannya oleh rumah sakit Penanganan oleh polisi juga ya Kita akan meminta tanggapan dari Humas Kolda Metro Jaya Pemirsa yang kemudian ini Menangani kasus ini Kasus dari Dulcosim Seperti apa sebenarnya Motif dari pelaku Karena kita ketahui Dari tujuh orang pelaku Satu DPO Ini satu sudah berhasil Diamankan juga Dan juga satu ini Diusut Melalui ProPAM Kita akan cari tahu Seperti apa faktanya Kira dari TV One Pak Kabir Boleh ya sedikit aja Bersetatmen pak Soal Dulcosim Soalnya sudah satu bulan Pak kasusnya Dari pihak kepolisian Belum ada laporan apa-apa Pak Truno Ijin ya pak Bapak nyangkir aja pak Belum ada Oke Seperti yang disaksikan Pemirsa ini Pihak dari kepolisian Masih belum mau memberikan Keterangan apapun Baik itu dari Kapit Humas Yang menangani kasus ini Jadi kami masih belum Pak boleh ya pak Sedikit aja Update informasi pak Truno Oke Masih belum ada Sedikit tanggapan Update Mengenai seperti apa Tindak lanjut dari pihak kepolisian Mengenai kasus Dulcosim Yang kemudian ini melibatkan Sembilan anggota kepolisian Belum tahu seperti apa Motif dari kesembilan pelaku ini Belum juga diberikan keterangan Seperti apa Barang bukti yang sebenarnya Sudah dikantong Yang oleh pihak kepolisian Sekalipun Seperti yang anda tahu Pemirsa ini sudah memakan Waktu lebih dari satu bulan Sejak Dulcosim ini ditemukan Tewas Kita akan temukan fakta lain Terima kasih telah menonton!